Selamat siang, Shalom Bapak Ibu Saudari, Tuhan Yesus memberkati hari ini buat Anda ya. Salam damai sejahtera buat Anda juga ya. Shalom, Shalom. Bapak Ibu, kita mau dopus yang ke-16 ya. Saya percaya setiap kita pastinya ada peperangan rohani setiap kita ya. Saya percaya setiap kita pastinya ada pergumulan. Dan setiap kita pastinya dan tentunya inginkan yang terbaik ya. Inginkan yang terbaik, yang diharapkan tuh semuanya yang kita inginkan ya. Tapi kembali lagi ya Bapak Ibu, biar kendak Tuhan yang jadi ya. Jadi kita mau serahkan ke Tuhan dan kita mendekat kepadanya. Baik itu perjuangan rohani kita untuk menjadi karakter seperti Kristus ya. Kayak saya juga ini lagi berjuang ya. Kalau saya lagi berjuang untuk menjadi karakter Kristus, menjadi kudus ya. Jadi disini makanya kita dengan puasa ini, saya ada hasilnya ya. Jadi saya merasakan ada dekat ke Tuhan ya. Lebih kedekatan sama Tuhan ya. Kita mau nyanyi pujian, kurasakan kasihmu Tuhan ya Bapak Ibu. Ku rasakan kasihmu Tuhan. Ku rasakan kasihmu Tuhan. Ku rasakan kasihkuasa. Tuhan. Rauh ku dungkus. Ku rasakan kehadiranmu. Dari awal lagi Bapak Ibu. Ku rasakan kasihmu Tuhan. Aku rasakan kuasa-Mu Tuhan Kami percaya bahwa setiap pergumulan Setiap kita ya, Tuhan akan buka jalan Dalam perjuangan rohani Tuhan buka jalan setiap kita Agar Tuhan mengubahkan setiap kita Kita mau nyanyi, curahkanlah Curahkanlah Makanlah kuasa-Mu Tuhan Mujijat-Mujijat terjadi di tempat ini Bahwa di dalam segala perjuangan rohani kita Itu biar kendak Tuhan yang jadi ya Karena Tuhan izinkan buat setiap kita Mungkin dia keras kepala Mungkin dia bebal Tapi semua itu sudah menjadi Suatu hal yang Tuhan izinkan buat setiap kita Mungkin setiap kita juga ada yang berbuat dosa Dan Tuhan izinkan buat setiap kita Karena itu untuk membuat dia mengenal Tuhan Secara menyadari perbuatannya ya Bapak Ibu Jadi kita jangan tertuduh atas kelemahan setiap kita Yang saya diingatkan sama Tuhan jangan tertuduh Mungkin kita masih benci, kecewa Ada menyimpan kepahitan Ada mungkin masih hidup dalam dosa ya Yang Tuhan mau kita berdoa sama dia Minta ampun Dan komitmen bangkit mau bertopan Tidak melakukan lagi Terima kasih kuat Aku rasakan kuasakan kuasaku Tuhan Aku rasakan kuasik kuasakku Tuhan Ku rasakan kehadirannya Seperti halnya saya pada saat dulu belum mengenal Tuhan Tuhan izinkan saya hidup di dalam dosa Berbohong Dan juga mungkin saya hidup di dalam jinah ya Tuhan izinkan buat saya hidup di dalam dosa itu Ternyata ya Setiap kita pastinya Ada maksud Tuhan buat setiap kita Karena ada waktunya Tuhan akan memulihkan kita Dan setiap kita jangan tertuduh ya Jangan seperti yang saya pernah alami dulu ya Tertuduh atas dosa saya Karena saya jatuh Karena itu pekerjaan iblis yang membuat saya jadi Kayak gak layak saya Di mata Tuhan kayaknya gak layak gitu loh Kayaknya gak layak nih gue Karena saya mau hidup kudus ya Jadi ketika saya jatuh Jadi saya merasa gak layak Datang ke Tuhan Jadi Bapak Ibu jangan ada yang tertuduh ya Saya gak layak nih Datang ke Tuhan Datang ke hadirat Tuhan gak layak Tapi Tuhan mau setiap kita datang kepadanya ya Mungkin Anda berbuat dosa apapun itu ya Sekarang ini Kita datang ke Tuhan Curahkanlah Curahkanlah kuasa memenuhi Tuhan Kuasa memenuhi Tuhan Curahkanlah kuasa memenuhi Tuhan Cijat terjadi sekarang ini Percaya ada waktunya kita akan mendapatkan tobat Seperti saya dulu Pada saat saya masih belum bertobat ya Tuhan izinkan Saya itu orang berdosa, banyak dosa Karena setiap kita dulunya orang berdosa Demikian orang-orang OBGJ Tadinya orang normal Demikian kita dulunya orang berdosa Tapi karena Tuhan kita ditembus dosa kita Semuanya ya Jadi kita jangan tertuduh ya Mereka lihat orang benar Orang itu kayaknya benar ya Kita pun juga bisa Kita juga bisa kok gak hidup dalam dosa Jangan tertuduh ya Bapak Ibu Saya mau memuatkan buat Anda yang sedang tertuduh ya Karena Tuhan akan mengubahkan setiap kita Dan yang Tuhan mau kita datang ke Tuhan Berdoa sungguh-sungguh Minta ampun Sehingga jaman Tuhan berdoa sungguh-sungguh Kita mau nyanyi curahkan lagi ya Kita percaya Curahkanlah kuasa Kuasa muduh-sungguh Mencintai terjadi di tempat ini Curahkanlah kuasa muduh-sungguh Mencintai terjadi di tempat ini Curahkanlah kuasa muduh-sungguh Mencintai terjadi di tempat ini Curahkanlah kuasa muduh-sungguh Mencintai terjadi di tempat ini Mencintai terjadi di tempat ini Amin Terima kasih Tuhan Kita mau sempat Terima kasih Yesus Kami percaya padamu Kau akan mengubahkan setiap kami Yang sedang berjuang di dalam Peperangan rohani Tuhan Setiap kami yang masih Berjuang untuk menjadi Pemenang Untuk pemenang dalam arti Yang masih hidup di dalam dosa Jatuh banget Terima kasih Tuhan Kau memulihkan kami Kau memulihkan kami pada waktu Yang kau telah siapkan buat kami Tuhan Hari ini Hari ini kau curahkan Hari ini kau curahkan Curahkan kami Terima kasih Yesus Kau mulai yang mampu Mengubah setiap hati kami Bapak Ibu semua Apabila Anda Atau saya Atau saya Masih hidup di dalam kelemahan Tuhan izinkan semua itu Agar kita berseru kepadanya Tuhan tolong ubahkan Tuhan Ubahkan saya Tuhan Agar saya diubahkan Menjadi hati yang baru Seperti engkau Tuhan Kudus Tidak kompromi Kepada dosa kami Kedagingan kami Yang sebagai manusia Pendosa Tuhan izinkan semua itu Agar setiap kita Berseru kepadanya Ini adalah Permohonan untuk Mengenai perjuangan Menjadi sempurna Seperti Tuhan Ada lagi yang berjuang Berdoa Ada yang berdoa Minta Dalam perbetulannya Mungkin dalam pekerjaan Atau dalam pergumulan Usahanya Keuangannya Atau Mengenai keturunan Atau mengenai yang lain Serahkan ke Tuhan Bahwa semua Ada waktunya Tuhan Bukannya waktu kita Bukan apa yang kita mau Tapi apa yang Tuhan Kehendaki pada setiap kita Apa yang Tuhan mau Bapak Ibu Jadi jangan tertuduh Apabila kita masih lemah Tapi yang Tuhan mau Kita bertobat Kita bangkit Datang ke Tuhan Minta sama dia Agar Tuhan Pulihkan Seperti kita Minta tolong Dalam hal berkat Seperti doa Orang yang sedang minta Berkat Tuhan berkati saya Usaha saya Agar ramai Agar banyak yang beli Demikian Di dalam kelemahan kita Kita berdoa Sama dia Tuhan Bukan saya Karena Tuhan Mau agar kita Tidak Tegar tangku Merasa kita hebat Sehingga kita berkata Ubah hatiku Seperti dirimu Seperti itu ya Bapak Ibu Pujian Ubah hatiku Seperti itulah Yang Tuhan mau Agar kita berdoa Sama Tuhan Agar Tuhan Mengubahkan hati kita Dan Tuhan mau Agar kita terus Minta ke Dia Agar Tuhan Ubahkan hati Hamba Tuhan Agar kami layak Tuhan Agar kami Kudus Tidak kudis Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Itulah Engkau izinkan Setiap kami Yang masih hidup Kelemahan Agar kami Datang kepadamu Jangan kami Tidak datang kepadamu Yang kau inginkan Agar kami Menyadari Bahwa kami Minta ke Tuhan Agar Tuhan Ubahkan Hati kita Apabila Bapak Ibu Masih belum berubah Jangan bosan Jangan lari Dari Tuhan Terus berharap Kepadanya Diubahkan Minta terus Tuhan ubahkan Jangan tertuduh Sehingga menjauh Sama Tuhan Kedalam hadirannya Sehingga tidak lagi Mungkin di dalam Dunia pelayanan Atau tidak mau Ke gereja Untuk menyanyi Menyembah Dan mendengar Firman Jangan Bapak Ibu Saudari Tetapi datang Ke Tuhan Karena Tuhan Mencari orang sakit Bukan orang yang sehat Ada ayat Firman Tuhan Di Matius Tuhan mencari orang sakit Bukan orang sehat Jadi jangan tertuduh Bapak Ibu Terus cari Tuhan Apabila berdosa Jangan keluar Minta ampun Tuhan bilang Mengakui dosa Di hadapannya Ayatnya mana Bukan orang benar Yang dicari Tuhan Tapi Orang sakit Ayat 12-13 Yesus mendengarkan Dan berkata Bukan orang sehat Yang memerlukan Tetapi Orang sakit Jadi pergilah Dan pelajarilah Arti Firman ini Yang ku kehendaki Ialah belas kasihan Dan bukan persembahan Karena aku datang Beban untuk Memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Maka dari itu Setiap kita Bapak Ibu Jangan tertuduh Sekali lagi ya Jangan nyaman Atas dosa kita Yang kita perbuat Kita cari Tuhan Ubah Minta ampun Nama Tuhan Minta ampun Tuhan Atas dosa-dosa Kami Yang telah kami Perbuat Dosa-dosa kami Kelemahan-kelemahan kami Apapun itu Yang kami Perbuat Mungkin kami Ngerokok Judi Alkohol Atau narkoba Ampuni Kami Sehingga kami Tidak lagi Melakukan itu Dan juga Kawatir Ketakutan Mudah jatuh Cinta Asumsi Pikiran negatif Iri hati Jemburuan Egois Hanya pikiran diri sendiri Sombong Marah-marah Tuhan Pulihkan Ampuni kami Tuhan Ampuni kami Tersinggungan Kepahitan Keras kepala Paranoid Pornografi Curigaan Emosi Suka membalas Kejahatan orang Suka ngebully orang Suka usikam orang Suka selingkuh Tidak setiap Repasangan Atau pelangkor Atau boyo darat Suka gosipin orang Bocor mulut Atau Cerobo Atau malas Lesbi Atau homo Tidak telitia Kekurangan-kekurangan Ini Tuhan Yesus Kau izinkan Setiap kami Agar kami Datang kepadamu Minta diubahkan Kau izinkan kami Tuhan Kelemahan ini Kami percaya Setiap kami Ada waktunya Tuhan Kau akan memulihkan Setiap kami Sehingga kami Tidak lagi Menuntut Atau kecewa Kepada orang Yang sedang Berbuat dosa Biarlah kami Diberikan Pengertian Pemahaman Kepada setiap Orang yang Berbuat dosa Agar kami Tidak menghakimi Mereka Kau izinkan Mereka Jantung Agar mereka Berbalik Kepadamu Pada saat Apa yang telah Mereka Tabur Dalam Dagingnya Karena tabur Tua itu Akan ada Pada setiap Kami Yang membuat dosa Tabur Tua itu Selalu ada Ubahkan hati kami Tuhan Bolehkan hati kami Tuhan Ampuni kami Tuhan Yesus Sehingga kami Hari ini Mendapatkan Kasih Kami Berubah Tuhan Kami tidak Lemah lagi Untuk hidup Di dalam dosa Belenggu Belenggu Atau Keterikatan Keterikatan Itu Semua dosa Dosa Tuhan Ini saya Serahkan Tuhan Setiap dosa Dosa Kami Yang ada Di setiap Kami Tuhan Mampukan Setiap Kami Tuhan Untuk Melawan Kelemahan Dosa Kami Ini Tuhan Agar Kami Tidak Lagi Hidup Di dalam Dosa Inilah Waktunya Setiap Kami Agar Kami Datang Kepadamu Untuk Tidak Kompromi Lagi Kepada Dosa Biarlah Kami Mendekat Kepadamu Tuhan Intian Tuhan Kepadamu Terima Terima kasih Tuhan Tuhan Serahkan Semua Kedalam Tangan Mengenai Pergumulan Kami Tentang Mungkin Keuangan Sakit Penyakit Hubungan Sesama Rumah Tangga Musibah Kuasa Gelap Atau Hipnotis Yang berulang Tahun Atau Anniversary Kau berkati mereka Tuhan, kau buka jalan Pergumulan-pergumulan mereka Tuhan Biarlah mereka mengerti Bahwa gendang-Mu yang jadi Tuhan, bukan gendang kami Mungkin ada setiap kami Yang mau memiliki hati Ingin jalan-jalan ke luar negeri Atau ingin memiliki kendaraan Bagus Tapi saya katakan semua itu Biarlah kehendak Tuhan Yang jadi Karena itu semua Adalah keinginan-keinginan Kita Semua Apabila Bapak Ibu Ada yang memiliki Pergumulan Yang memiliki kendaraan Atau mungkin rumah Apapun itu ya Bapak Ibu saudari Atau mungkin mau keluar negeri Yang pernah saya dengar Ada orang mau keluar negeri Pergumulannya Tapi Jangan lupa Semua itu adalah Gendang Tuhan Kita tidak bisa Kita minta sama Tuhan Apa yang kita inginkan Kalau kita tidak mengerti Kita akan kecewa Kepadanya Saya mau katakan Bapak Ibu Itu semua Kalau Tuhan tidak Gendaki Itu tidak akan terjadi Dan apa yang kita impikan Jangan terlalu tinggi Nanti Tahu semua titipan Tuhan Dan mengenai saya cuek Dan suami juga cuek saja Enjoy Tidak punya anak Saya nikmati Berdua Kita tidak ribut Semua itu karena Kasih korna Tuhan juga Tidak seperti orang-orang Beberapa yang saya lihat Sampai berantem Sampai stres Sampai stres Karena mau punya anak Tapi yang Tuhan Mau agar saya Bertindang Seperti iman Tanpa perbuatan Demikian Saya diingatkan Tuhan Ayat itu Dari kemarin-kemarin Bapak Ibu Seperti saya Mengajar Bisa Mengajak suami saya Untuk Memisbah Duhan Saya bertindak Biasanya Walaupun saya Dengan mengajaknya Kalau suami saya Tidak digerakkan Hatinya Tidak akan Nah Demikian Saya Ketika saya Mau bertindak Untuk Mengenai Mau punya anak Saya ke dokter Kalau Tuhan Tidak izinkan Saya punya anak Saya pastinya Mungkin Saya tidak punya anak Berarti memang Tuhan tidak izinkan Belum izinkan Saya punya anak Atau mungkin Tuhan tidak izinkan Saya punya anak Karena saya Untuk melayani Tuhan Saya mau melayani Tuhan Sampai saya Bernafas Sampai kapanpun itu Baik suka dan Duka Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Lihat ini Mengingatkan saya Mengingatkan setiap kami Agar kami Bahwa engkau Ingin kepada setiap kami Yang berputusan Datang kepadamu Berdoa kepadamu Agar kami tidak tertuduh Dan tidak menjauh Dan tidak menjauh Takut Datang kehadiran Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yang kau inginkan Pada setiap kami Sudah kami mengakui dosa dihadapan Kau Maka terjadi kesembuhan Pada saatnya Kalau memang sudah Tuhan tentukan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Bapak Ibu Saudari Hari ini kita sudah dopus ya Yang hari ke-16 Jadi Hari ini Tuhan Memberikan saya Ayat ya Surprise Ini data Mengenai tentang Bahwa Tuhan Mau sepada setiap kita Bahwa Tuhan Mau agar setiap kita itu Datang ke Tuhan Minta ampun ya Dan Siapa tahu Dan kita Yang seperti saya alami Dulu Saya minta ampun Sama Tuhan Minta diubahkan Tapi saya selama Sembilan tahun Tuhan ijenkan Saya keras Jadi memang Mengenai tentang Kelemahan itu Kecuali ya Kalau Anda Tidak berjuang Untuk bertobat Kalau saya Pertanyaannya Saya pada saat itu Berjuang Mau bertobat Sampai nangis Sampai nangis Sampai nangis Tuhan tolong uji Tolong Tuhan Saya berjuang Tapi aku gak bisa Bisa Saya percaya Tuhan Ijenkan saya keras Jadi Diizinkan Tuhan Saya bebal Dan itulah Untuk saya Kesaksian Tentunya ya Untuk menceritakan Masalah lalu saya Kalau dulu Tentunya saya gak mau Dibilang Bebal Saya gak mau Nggak bisa Saya benar Pokoknya begitu Namanya juga Kita lagi bebal Sampai emosi Ditegur Sampai dulu Saya Kalau dibilang Salah Gak mau Dulu ya Kayaknya Saya itu Kalau dibilang Kalau saya Saya mengakui Memang Harusnya Saya sebagai Istri tunduk Walaupun Suami kita Memang salah Kalau dulu Saya gak mau Kalah Suami begitu Gue juga bisa Masa gue gak Begitu ya Jadi kalau sekarang Pas saya lahir Baru kedua Jadi Tapi memang Bukan berarti Saya gak butuh Perjuangan Saya butuh Perjuangan Masih ada Perjuangan Saya mau mencapai Kasih agape Mau hidup kudus Terus ya Berjuang Mencapai Hidup kudus Mempraktikan Hidup Kasih agape Kasih alah Ya itulah Kita terus berjuang Bapak Ibu Oke Kita mau Say goodbye Karena saya Sudah selesai Tuhan Yesus Memberkati Bapak Ibu Lepas Bapak Ibu Terima kasih.